Pemirsa kejadian jantung koroner semakin hari semakin kompleks, oleh karena itu kemampuan dalam tindakan intervensi koroner perkurutan juga harus terus berkembang. Pengembangan kemampuan ini direalisasikan dengan menggelar serta seminar PCI workshop dengan Dr. Junichi Yamaguchi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Pelaksanaan loka karya tersebut mendapat sambutan dari Direktur Utama RSUPM Jamil, Dr. Yusirwan Yusuf, yang dalam sambutannya diwakili oleh Direktur Medik dan Keperawatan Dr. Rose Dinda Mantini, serta dari Dekan Fokus Kedokteran Unan, Dr. Hurisma Arif Harhab, yang dalam sambutannya diwakili oleh Dr. Aisyah Elianti. Kedua pihak berharap loka karya terus digelar demi peningkatan kemampuan dalam penanganan kasus jantung koroner. Seperti pada kasus klasifikasi yang sempat dianggap mimpi buruk dalam penanganan jantung koroner saat ini, dengan berbagai temuan baru seperti penggunaan balon yang lebih baik dan penggunaan bor, pekerjaan berat dalam penanganan bisa lebih mudah dilakukan. Ketua bagian kardiologi dan kedokteran vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. M. Jamil Padang, Dr. Muhammad Syukri menjelaskan, setiap hari M. Jamil Padang melakukan penanganan terlalu 3-5 pasien jantung koroner dengan PCI, sehingga dalam setahun pihaknya bisa menangani 300 hingga 500 pasien. Penanganan dengan PCI ini sudah dimulai sejak tahun 2007 yang lalu. PCI adalah penanganan jantung tanpa bedah dengan cara membuka rongga dada dan pada rongga bagian kaki dan tangan, sehingga nyaman untuk pasien, pendek masa perawatannya dan murah biayanya. Tingkat kesulitan dalam penanganan berbeda-beda, untuk hal itu pihak RSOP selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim di Jakarta atau di luar negeri, seperti yang dilakukan saat ini. Untuk peralatan sendiri, RSOP M. Jamil telah memiliki peralatan PCI yang setara dengan teknologi peralatan di rumah sakit di Jakarta dan luar negeri. Hanya saja dalam hal teknik, kebanyakan dokter masih mini pengalaman, sehingga loka karya perlu dilakukan untuk berbagi ilmu dengan pakar. Saya mengajak teman kita yang dari Jakarta atau saat ini kita undang teman kita dari Jepang untuk bekerjasama sebagai sering untuk melakukan tindakan. Alat-alat yang kita punya saat ini cukup bagus dan hampir sama seperti yang mereka punya di Jepang ataupun di Jakarta. Cuman pengalaman kita untuk ini masih sedikit. Itu-itulah kita mengundang mereka untuk berbagi ilmu dengan pengalaman dan teknik-teknikan terbaru. Jadi sokong dengan peralatan-peralatan yang memadai. Sebagai pembicara dalam loka karya tersebut, Dr. J. Yamaguchi dari Department of Cardiology di Heart Institute of Japan didampingi dokter spesialis jantung RSU PM Jamil Padang, Dr. Bawad Fadil, yang juga ketua panitia loka karya, menekankan pentingnya bagi para dokter spesialis jantung untuk saling berbagi kerekaman. Dari Padang, Budi Sundar, INews melaporkan.